Halo teman-teman, kembali lagi di Kurniawan Dinda Channel Di video kali ini, saya mau berbagi resep membuat nastar gulung yang super lembut dan lumer Dengan bahan-bahan yang sangat mudah sekali Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya Dan ini bahan-bahannya yang harus disiapkan 250 gram tepung terigu protein sedang 50 gram tepung maizena 25 gram susu bubuk 3 kuning telur 70 gram gula halus 200 gram blue band Dan untuk isinya memakai selai nanas Yang pertama kita siapkan wadah terlebih dahulu Lalu blue band, gula halus dan kuning telur Campur jadi satu, dikocok sampai halus Dan untuk menghilangkan bau amis dari kuning telurnya Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Setelah dikocok halus dan pucat seperti ini Lalu kita masukkan tepung maizena dan susu bubuknya Lalu diaduk sampai merata Lalu masukkan tepung terigu setengah bagian terlebih dahulu Lalu masukkan kembali Sisa tepung terigunya Aduk kembali menggunakan spatula Jangan diuleni Karena kalau diuleni nanti kuenya bisa keras Dan ini adonan sudah siap dibentuk Kita ambil sedikit adonan Lalu dibentuk bulat Taruh di atas sendok garpu Beri isian selai Lalu gulung dan rapikan Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini untuk bahan olesan Siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok teh Susu kental manis Lalu diaduk rata Setelah selesai dibentuk Panaskan oven selama 10 menit terlebih dahulu Setelah oven dipanaskan selama 10 menit Lalu panggang nastarnya selama 10 menit Setelah 10 menit Lalu nastar dikeluarkan dari oven Lalu olesi dengan bahan olesan Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Setelah selesai di olesan Lalu panggang kembali selama 20 menit Menggunakan api atas bawah Dengan suhu 160 derajat celsius Dan ini kue nastar sudah matang dan siap dihidangkan Ini sangat cocok sekali untuk isi toples saat lebaran Cara membuatnya juga sangat mudah sekali Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa bantu like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya